Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya malam. Pemirsa Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Asjat Rasjid, mengajak semua perusahaan mulai dari mikro hingga besar bergotong royong mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diungkapkannya usai pembukaan musyawarah wilayah Kadin, Provinsi Jawa Barat di Bandung Selasa, 15 Oktober 2024. Usai membuka musyawarah wilayah Kadin Jabar, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasjid, menyatakan berdasarkan ADART, Kadin memiliki tugas menciptakan lebih banyak perusahaan dan membuat perusahaan naik kelas. Menurutnya tantangan untuk menuju hal tersebut sangatlah berat. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih yang pada 20 Oktober akan dilantik, yaitu Prabowo Subianto, telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Arsyad menyatakan APBD pusat maupun daerah tidak akan mencukupi sehingga dibutuhkan peran swasta diantaranya pengusaha. Karenanya ia mengajak seluruh perusahaan dari yang mikro hingga besar untuk bergotong royong fokus agar pertumbuhan ekonomi di 8% tersebut bisa tercapai. Salah satunya dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dalam menghadapi bonus demografi. Dan apalagi ke depannya tantangan sangat tenang. Kenapa? Karena dunia ini gak baik-baik saja. Nah untuk itu apalagi Bapak Presiden Joko Widodo sudah mencukupi 8% sebagai target yang namanya ekonomi. Dan kami percaya 8% itu bisa sebagai kandung. Makanya kami membuat tempat YP terpilih arah tujuannya di mana kami memiliki masukan kepada pemerintah yang kami merasa bahwa ada catatan yang mana sih sektor-sektor yang bisa kita dahulukan yang kita angkat supaya 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Tapi yang paling utama bahwa pemerintah seperti yang Pak Perusolo katakan tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersama-sama. Arsyad pun menegaskan Kadin harus berpegang pada ADART dan peraturan organisasi dalam menjalankan setiap tugas. Pihaknya pun membawa slogan inklusif, kolaboratif, dan progresif. Ia pun menuturkan semua tugas yang Kadin jalankan berfokus pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.